Intro Ya selamat malam, langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan di tengah pandemi corona di Indonesia saat ini menuai reaksi. Di satu sisi langkah ini dianggap menyalahi putusan MA yang baru saja resmi ditekan Februari lalu dan ditakutkan juga memberatkan masyarakat. Tapi di sisi lain, pemerintah beranggapan langkah ini perlu demi mencegah defisit keuangan yang akan berdampak lebih besar kedepannya. Itulah topik newscast malam hari ini, saya Fadi Balyar. Ya kita ke informasi pertama, jumlah pasien sembuh COVID-19 di Indonesia hingga Kamis 14 Mei mencapai 3.518 orang. Sementara kasus positif COVID-19 bertambah menjadi 16.006 kasus. Dikkat oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers yang berlangsung di Graha BNPB Kamisore. Terima kasih. Terima kasih.